Bitcoin adalah salah satu mata uang virtual atau kriptokurensi yang sudah diperdagangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan investasi Bitcoin semakin digandrungi banyak orang karena harganya yang diperkirakan terus naik. Agar tidak salah langkah, ketahui dulu resiko berinvestasi Bitcoin. Pasar bergejolak dan fluktuatif Harga Bitcoin terus berubah. Pada 6 November 2018, satu Bitcoin bernilai US$6.461. Jika kamu kebetulan membeli Bitcoin pada 17 Desember 2017, harganya mencapai US$20.000. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 24, pembeli tidak dapat menjual investasi mereka dengan harga lebih dari US$14.626. Pasar Bitcoin terus berdesir bolak-balik. Dengan pasar yang tidak dapat diprediksi seperti itu, tidak ada yang tahu apakah kamu akan mendapatkan laba atas investasimu. Untuk menghindari kerugian besar, perhatikan pasar dengan waspada. Lakukan investasi kecil, mereka akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Kejahatan Cyber Kriptokorensi berbasis teknologi yang membuat investasi ini terbuka untuk serangan cyber. Peretasan adalah resiko serius, karena tidak ada cara untuk mendapatkan kembali Bitcoin Anda yang hilang atau dicuri. Banyak laporan menunjukkan bahwa pembeli kehilangan investasi mereka di bursa dan kerugian penambangan. Pertukaran lebih cenderung diretas bahkan jika kamu memiliki perlindungan dompet pintar. Selain itu, jika kamu memiliki dompet dan kamu lupa atau salah meletakkan kunci, jarang ada cara untuk mengambil koinmu. Teliti dompet kriptokorensi dengan cermat untuk memastikan kamu memiliki opsi yang paling andal. Penipuan Transaksi Selain peretasan, ada cukup banyak penipuan di pasar Bitcoin. Pembeli dan penjual ingin berdagang Bitcoin secara online. Tetapi karena popularitas mereka meningkat, beberapa pertukaran ini bisa jadi palsu. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen dan Komisi Sekuritas dan Bursa telah memperingatkan terhadap transaksi ini, di mana investor yang tidak curiga ditipu keluar dari Bitcoin mereka dalam trading yang curang. Kurangnya keamanan ini menimbulkan risiko besar bagi investor. Meskipun sistem telah dibuat untuk menangani masalah ini, keamanan tetap menjadi masalah besar. Minim Regulasi Saat ini pasar Bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang kriptokorensi, pasar terlalu baru. Tidak dikenai pajak yang membuatnya menarik sebagai peluang investasi. Namun, kurangnya perpajakan dapat menyebabkan masalah jika Bitcoin berperan sebagai persaingan untuk mata uang pemerintah. Saat ini, kriptokorensi bukanlah mata uang yang diterima secara luas, tetapi masa depan selalu berubah. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan pasar Bitcoin dalam waktu beberapa tahun. Semoga informasi ini dapat membantu kalian agar dapat menambah ilmu tentang kriptokorensi. Terima kasih.